TKN Prabowo Gibran menginginkan Kubo Anis dan Ganjar menerima hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Melihat selisih perolehan suara yang cukup jauh, TKN berharap Kubo 1 dan 3 tidak mengajukan sengketa ke MK. TKN ingin kontestasi demokrasi bisa diselesaikan dengan saling bersalaman. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Tim Eko atau Hukum dan Advokasi, TKN Prabowo Gibran hingga panjaitan pada Senin 18 Maret 2024. Hinka mengatakan suara paslon lain terpaut sangat jauh dengan Prabowo. Oleh karena itu, Hinka berharap Kubo 1 dan 3 bisa menyelesaikan kontestasi demokrasi dengan saling bersalaman. Hinka juga menyarankan agar paslon lain menunggu 5 tahun mendatang untuk bersaing kembali. Selain itu, Hinka juga meminta agar mereka memberikan kesempatan yang menang untuk menjalankan pemerintahan. Meski demikian, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku tidak masalah jika nantinya Kubo Ganjar dan Anis tetap mengajukan sengketa ke MK. Adapun hingga saat ini pihaknya pun telah menyiapkan puluhan tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!